Bordas Pemalang, Porda Jawa Tengah mengungkap kasus pembobolan toko modern sekaligus membekuk tiga tersangka lintas provinsi asal Palembang dan Lampung. Para tersangka biasa beraksi di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Polisi berhasil menangkap tiga tersangka dalam kasus pencurian dengan pemberatan di toko modern desa Sewaka, Kabupaten Pemalang. Ketiga tersangka ini juga terlibat dalam kejahatan serupa di Cilacap, Gerobokan, dan Cirebon. Tersangka pertama berinisial M, warga Palembang, sedangkan tersangka kedua dan ketiga adalah A dan H, warga Lampung. Saat ini polisi masih dalam pengejaran terhadap satu pelaku lainnya. Tersangka A dan H sedang menjalani proses penyidikan di Polres, Cirebon. Kasus ini terungkap setelah seorang karyawan melaporkan kerusakan pintu gerbang toko yang diakibatkan oleh pelaku. Kunci kemok pintu sudah dalam keadaan rusak dan terbuka. Polisi segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan ketika tersangka di rumah kontrakan di Kabupaten Tanggerang, Bantan. Berdasarkan pemeriksaan, rekap maupun total dari kerudian korban, sekitar 25 juta rupiah. Selain itu polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa perhiasan emas dan kwitansi pembelian emas dari salah satu tersangka M. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP yang dapat mengancam mereka dengan hukuman penjara selama 5 tahun.